Satu slide sebelum Tadi kita bicara habis skillmetric Kita bicara performance evaluation Ini buat saya penting juga Makanya gak ada yang learn Sebenarnya di HRM itu gak ada yang Gak paling penting Semuanya penting Ketika kita sudah Merakrut karyawan Memberikan job desk Memberikan target pekerjaan Mentraining Mendevelop Memberikan kompensi benefit Dan sebagainya Sudah saatnya kita menilai Karyawan tadi Ini yang tadi Pak Ainul tanya Low performance Tapi semangat masih ada Itu nanti sebenarnya Ini kalau bahas lebih lanjut Itu ada yang namanya kategori star Karyawan ya Karyawan ada kategori star Jadi semangat tinggi kompetensi tinggi Ada yang semangat tinggi kompetensi rendah Ada yang kompetensi tinggi Semangatnya rendah Ada yang sama-sama rendah Nah yang sama-sama rendah ini Yang harus dibuang nih Itu dead food Yang harus dibinasakan Sudah kompetensinya rendah Performasinya rendah Semangatnya gak ada Ini harus dibuang Jangan sekali-kali mempertahankan Karyawan seperti ini Aksian pun jangan Karena gak ada value edit Tapi yang paling plus adalah Semangat tinggi kompetensi tinggi Ini jarang Kalau yang ada kayak gini Harus di detail Ada yang semangat tinggi Kompetensi tinggi semangatnya rendah Ini masih bisa di ajarin Masih bisa di develop Atau Semangat tinggi kompetensi rendah Nah ini kedua urutan Jadi semangat tinggi Tapi kompetensi rendah Dia bisa di develop Nah setelah di develop Itu ada yang perlu namanya Performance evaluation Seperti yang saya bilang tadi Penilaian kinerja Kita lakukan mana Pak Lebih dulu Penilaian kinerja dulu Kenapa? Karena penilaian kerja Itu simple I know Itu bisa Lihat semangat kerja dia Lihat kinerja dia Absensi Sering absen atau enggak Sering SKD atau enggak Itu KPI Yang diukur KPI-nya dia Bisa skill apa aja Tapi Kalau penilaian hasil kerja Ini sudah target Sales contoh Diberikan Target 10 dijualnya Yang bisa dijual 20 Udah gampang kelihatan Hasil kerjanya jelas Iya kan Pengoperasian mesin Masak Misalkan yang punya restoran Masak-masaknya enak Udah Masakan enak Dapat respon dari customer Enak Biasanya kalau ke restoran Suka Suka ada tuh Respon Misalkan anda tidak puas Harap kirim saran Dan sebagainya Itu jelas Hasil kerjanya jelas Paling gampang diukur Paling gampang diukur Tapi paling susah dilakukan Karena yang pelanian kerja Masih bisa Apa namanya Like and dislike Ya Like and dislike Tapi kalau hasil kerja Benar-benar hasil kerja Yang di depan mata Yang enggak bisa dibohongin Karena ini kelihatan Wah Pak Saya semangat Saya Kompetensi saya Tinggi Sales Service saya Bagus Tapi enggak bisa jual barang Percuma Iya kan Wah yang jadi kasir Pak Service excellent saya Bagus Kemampuan komunis Saya bagus Tapi pelanggan Komplen terus Udah yang kelihatan Depan mata Kebanyakan Perusahaan Jalanin penilaian kerja Hasil kerjanya Enggak dilihat Atau penilaian hasil kerja Aja Penilaian kerja Enggak Ini juga Enggak fair Nah Untuk mencermati hal tersebut Rata-rata Perusahaan Melakukan dua hal tersebut Nah Masih mungkin enggak Like and dislike Masih mungkin Di perusahaan Yang saya Bekerja sekarang Saya kasih tau Bapak Kalau perusahaan Saya tutup Itu akan terjadi Berdol desa Kenapa Karena untuk mencari Silsilah di perusahaan Saya itu Gampang Dari suami Istri Anak Konakan Anak lagi Istri kedua Istri pertama Itu terjadi Di perusahaan saya Bisa dibayangin ya Kenapa Ya karena itu Saking banyaknya orang Yang punya istri dua Pun banyak Di perusahaan saya Rukun enggak apa Enggak tahu kalau rukun Yang penting Saya bisa jelasin Itu silsilahnya banyak Nah Untuk menghindari Harta tersebut Harta-harta ini Perlu apa Perlu yang namanya 360 Kita bilang Review feedback Dapat dari mana Ketika kita sudah punya Form penilaian Hater-hater dan hasil kerja Ini perlu direview juga Reviewnya masih apa Atasan Rekan kerja Bawahan Sama ternilai Jadi harus fair semuanya Contoh Saya punya karyawan Itu nilainya selalu bagus Setelah saya cari tahu Oh ternyata pernah punya fair Sama atasannya Oh ternyata Keponakan atasannya Oh ternyata Masih punya family Sama atasannya Oh ternyata Teman atasannya Nah Itu harus dibuktikan Dengan rekan kerja Jadi 360 Atas ke bawah Rekan kerjanya Kita kasih form lagi Ke rekan kerjanya Kerjanya si A Gimana Bagus gak Contoh kayak Misalkan tadi Pak Martinus Kasih driver Menurut Pak Martinus Ini driver si Bambang ini Rajin banget Menurut Pak Martinus Karena di depan Pak Martinus Dia Sering negor Sering nurut Pokoknya udahlah Segala kemampuan dia Untuk Mempesona Si bos Itu keluar semua Tapi Cek And recheck Feedback dari rekan kerjanya Eh si Bambang gimana sih Misalkan seperti itu Ya kan Si Bambang gimana nih Misalnya Pakai volk tertulis Biar resmi Jangan cuman nilai Apa namanya Kanan kiri aja Nanya-nanya Dari situ Bawahan Kalau gak ada bawahan Ya kastorannya dia Boleh tuh Boleh sekarang Pak Martinus Misalkan punya driver Ada customer Tanya Si Bambang gimana Pelayanannya Dibandingin sama si Gatot Dibandingin sama si Sentot Misalkan Itu dibawah semuanya Pak Inul juga gitu Tadi Pak Inul bilang Ini karena loyal Ini yang dua orang Pak Ini Semangatnya bagus Tapi low performance Menurut Apa namanya Pak Inul Semangat Tapi pas Pak Inul Tanya rekan kerjanya Ah bohongin Depan Bapak doang Dia kayak gini Tanya customer Tanya bawahan Iya Pak Gak kayak gini Itu Itu divalidasi semuanya Terus sama ternilai Yang saya alamin Ketika atasan nilai Rekan kerja nilai Atasannya gak berani Nyampein Kasih penilaian Dari ternilai Lucu ya Di perusahaan saya Data kayak gitu Karena gak enak Dia nilainya jelek Padahal fungsi atasan Saya selalu Saya selalu bilang Kepimpinan Produksi Pimpinan factory Pimpinan departemen Anda itu Punya fungsi Human resource management Terbatas Kenapa Karena Anda punya karyawan Anda punya bawahan Yang harus Anda Didik Anda develop Anda nilai Gitu Atasan yang gak mau Memberikan tinggal yang terhadap bawahnya Itu kena sanksi Atasan yang gak berani Menilai anak buahnya Itu kena sanksi Makanya tadi Saya cross check Atasannya selalu ngasih Nilai 9 mesmer Pas kegiatan kerja Drop tuh 40-40-40 Bawahannya Saya palah lebih drop lagi Saya koordinasi Berarti Kamp Penilaian yang fair Terhadap penilai Karena saya sudah cross Ketribu bilang Enggak pak Dia bagus Oh saya udah cek Rekan kerjanya Saya cek ke bawahnya Kalau perlu Saya cek Cross functionalnya Departemennya Misalkan Departemen sales Itu biasanya Selalu berhubungan Dengan departemen final Saya akan cek Departemen final Susah gak dilakuin Susah Butuh waktu Tapi akan menjadi Rangkaian yang bagus Ketika kita menilai Seseorang Performance seorang Secara tertulis Seperti itu Juga Keternilainya Sampaiin Eh nilai kamu jelek Di A, B, C, D, E Misalkan Kenapa kamu jelek Kayak gini Minta tuh Anggapan ternilai Kadang-kadang Ternilainya bisa ngomong Iya karena saya kayak gini Karena saya gak pernah Diajari nama bapak Dan sebagainya Saya gak pernah Dini Saya gak pernah Didevelop sama bapak Nah itu seru juga Kayak gitu tuh Akhirnya tuh yang ngeliatin Performer operation Oh ternyata atasannya Yang gak didi Terus Saya gak bisa Karena saya butuh Sebenernya training A, B, C, D Atau saya sebenernya Sudah minta dimutasi Kedepartemen karena Saya gak cucuk sama Pekerjaannya Itu macam-macam Itu yang perlu Diperlukan oleh Diperlukan oleh Performer network Saya gak cuman Atas bawah Bottom up Atau bottom up Semuanya harus Semuanya Dibutuhkan waktu Gak butuh Itu kenapa Performer operation Gak bisa dilakukan Tiap hari Kalau di tempat kerja saya Itu hanya dilakukan Setahun dua kali Itu pun Kita butuh waktu Yang bener-bener Ada orang khusus Untuk performer operation Gunanya apa Performer operation ini Gunanya nanti Buat return juga Buat tambah bonus Air tahun Buat tambah bonus THR Kalau ada Apakah performance Apparel Atau performance Evaluation itu Hanya untuk bonus Pak Hanya untuk TR No Enggak Itu menjadi Haknya karyawan Contoh Analoginya Murid Lu mau naik kelas Ya Harus Title 6 Di rapor Bekerja Bekerja sesuai target Yang kami berikan Seperti itu Jadi Perkuan operation itu Harus dilakuin Entah itu Wah 6 bulan terlalu Cepat pak Oke Setahun sekali Gak ada masalah Tapi harus tetap dilakuin Gunanya buat apa Gak cuma buat bonus Tapi itu Buat kita menilai Apakah karyawan Yang kita miliki Masih Memberikan value added Atau memberikan nilai Atau buat perusahaan Kalau enggak Kita harus siap-siap Mengulang lagi proses Dari Recruitment lagi Training lagi Sampai karyawan Seperti itu Itu yang Kalau mau Korto Caranya gimana Banyak Makanya saya bilang Kalau bidangnya HRD itu Gak cukup 3 jam Harus dibahas satu-satu Makanya kalau yang Kalau apa namanya Training itu Banyak tuh Ada khusus Jarang Training HRM Ngebahas langsung Semua itu jarang Biasanya How to be Effective Recruiter How to become Effective Training and Developer Misalkan kayak gitu Terus Analisa pekerjaan Oh deh Dibagi lagi Jenis pekerjaan Ada khusus lagi Retention ada khusus lagi Oh banyak itu Itu apa namanya Kalau di Trainer Training Training itu Itu jadi bahan jualan Banyak tuh Tapi kalau Kalau saya kenapa Saya Curs full Karena ini brief Anda bisa Ngembangin sendiri Customize Menurut Kebutuhan Teman-teman Tapi kerangka lengkapnya Saya share Seperti itu Itu dari Performance Evaluation Terakhir Di Retention Nah Ini saya Terima kasih nih Sama Pak Martinus Tadi Dia One step ahead Jadi Kalau Iklannya Yamaha Jaman dulu Ingat Yamaha Selalu terdepan Ya kan Ya Tadi kita bahas Skillmetric Pak Martinus Sudah maju nih Retention Great nih Ini tipe Pemilik perusahaan Yang baik Saking Banyaknya Saking baiknya Duitnya di Kumpetin ya Mas Supir Terakhir nih Kita bicara Masalah Retention Tapi kalau Kalau saya Apa namanya Kalau teman-teman ada yang gak jelas Kita bisa pulang Di slide-slide 10 Terakhir ini Ini adalah rangkaian terakhir Dari siklus tenaga kerja Atau siklus human resource Management Retention Retain Jelas Retain Mempertahankan Menjaga Sama aja Pertama yang saya bilang Tadi saya jelasin Sama Pak Martinus Reconition Itu paling gampang Kita Ngenalin karyawan kita Jangan salah lho Karyawan itu Kita tahu Hari ulang tahun Jadi ya Kita tahu Nama lengkapnya Malah banyak banget Karya Pimpinan yang gak tahu Nama Apa namanya Karyawannya Itu juga Kita kadang gak tahu Atau kita gak bisa bergaul dengan mereka Reconition itu penting Karena Orang merasa dihargai Seperti itu Diberikan penghargaan lebih Jadi Dia ada Sense of ownership Kalau owner saya bilang Sense of ownership Jadi mereka merasa memiliki perusahaan Bukan sebagai pemilik perusahaan Tapi merasa Perusahaannya udah jadi rumah kedua Malah saya di rumah pertama Kenapa retention penting Itu menciptakan Menciptakan Apa namanya Sense of ownership Rasa seneng karyawan untuk pergi bekerja Yang makan di perusahaan itu susah Gak gampang Percaya atau enggak Believe it or not Saya sering diprotes sama Istri saya Karena saya gak pernah Memaksimalkan Cuti saya yang 12 hari Dalam setahun Malah kalau cuti Istri saya bingung Tumben kamu cuti Atau anak saya Itu selalu nanya Ayah gak kerja Gitu Kalau saya gak kerja Ayah gak kerja Kok tumben ayah gak kerja Bukan gak seneng ayah jadi di rumah Tapi mereka heran Kenapa Bukan karena sense of ownership saya Terlalu tinggi Tinggi saya sama perusahaan I love at first sight Tapi saya nyaman Di pekerjaan saya itu nyaman Ketemu temen Ketemu pimpinan Itu nyaman Menjadi tempat yang nyaman buat saya Udah menjadi rumah yang nyaman Nah Ketika kita sudah melakukan Recognition itu Sudah saatnya juga Kita mengeritin Kita kasih reward and punishment Ini rangkaian yang paling Yang paling akhir Sebenarnya Oke Perusahaan Menghargai Kinerja Anda Anda diberikan reward Diberikan reward Contoh kecil Kalau temen-temen sering ke KFC Atau ke MACD Atau ke Pitsahat Itu sering ada Namanya employee of demand Nah itu salah satu Bentuk recognition Simple sebenarnya Kalau saya tahu Mereka cuma dapat Tambahan gaji 100 ribu Selama sebulan itu Tapi buat Yang lain terpacu Ah gue juga mau Jadi player of demand Ya kan Jadi masing-masing Mau menunjukin nih Performanya dia Gue juga mau Walaupun tambahannya 100 ribu Tapi Player of demand Jangan kan dilihat temen-temen Dilihat customer aja Keren Apa namanya Jadi employee of demand Bukan player of demand Itu di Liga Inggris ya Enak Kayak gitu Di perusahaan saya Yang saya alamin Itu ada yang namanya Karyawan teladat Setahun sekali Dapat tambahan bonusnya Per level jabatan Dari mulai level team member Team leader Sampai level group leader Yang lainnya Manager Tidak ada penghargaan Maksudnya Tidak ada jadi karyawan terbaik Karyawan terbaik itu Sengaja kita berikan Ke level bawah Group leader Team leader Team member Itu dari 500 75 sampai 100 Selama setahun Kita tambahkan berani Kita panggil mereka Pada saat Pelaksanaan Good RI 17 Jadi Setiap perusahaan Walaupun swasta Kita ada kewajiban Untuk pacaran bendera Pada saat itu Karyawan teladan Dipanggil untuk ke depan Diberikan hadiannya Tidak banyak Cuma yang tadi Jumlah nominal uang tersebut Sama hadiah Hadiannya kipas angin Kipas angin Standing fan Tapi yang kecil Tapi Yang menyalami karyawan tersebut Itu dari level CEO Yang punya owner Sampai level manager Memberi salam Dan semua Dan dipanggil Lewat microphone Factory 1 Atas nama A Ini orang terbaik Bangganya gimana Satu pabrik Nyelamatin Ibaratnya seperti itu Simple seperti ini Dan karyawan ulang tahun Selain yang tim leader Tadi nyelamatin Pakai intercom Itu kita adain tuh Yang ulang tahun Bulan ini Kita kumpulin di kantin Kita kumpulin di kantin Kita berikan Menu makan yang spesial juga Sama ada acara kecil Ada organ Memang beda-beda ya Tapi Maksudnya analoginya seperti itu Jadi Karyawan di uangnya Yang ulang tahun tuh Diberikan Makanan yang spesial Dikas 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 Ucapan selamat Di keadal Duran tunggal Tapi maksudnya mereka tuh Jadi semangat Itu yang Namanya Reward Retention lagi Tadi saya bilang Kalau perusahaan punya budget lebih Punya budget lebih ya Saya bilang punya budget lebih Nggak usah terlalu Kalau Kata orang Jawa Ngakap Ngakap duit gitu Jangan terlalu begini Kadang-kadang harus begini Di perusahaan kami Pak Itu dulu Turnover level Team leader Yang punya tender yield bagus Atau Grup leader itu agak Khusus Agak sering keluar masuk Karena Mereka punya skill Mereka bisa pindah ke publik lain Walaupun kita punya Success and plan Tapi kan success and plan Tetap butuh waktu Butuh pengembang Kita Punya dulu Ada beberapa case Debt collector lagi ke kantor Karena banyak ternyata Harus kita ngambil kendaraan Tapi nggak sanggup bayar Nah Saya usulin ke Pemik perusahaan Bisa nggak ada Vehicle loan Pinjeman lagi Sebenarnya kita Nggak rugi juga Kita Malah kita bisa nyari Untung Harusnya sih Nggak nyari untung Tapi nggak apa-apa Untuk menarik Kita beli motor case Untuk beberapa Untuk yang group leader Lever group leader Itu kita potong gaji Tiap bulan Saya bilang Terserah perusahaan nih Mau lebihin apa nggak Ya kan Kalau mau lebihin Yang banyak-banyak Kalau nggak Dilebihin Ya nggak apa-apa Kita nggak rugi juga Ya kan Karena duit kita balik Walaupun memang Duit kita Kepakailah Buat untuk karya Oke perusahaan selesai Itu team leader semua Bagaimana orang bisa ngambil Motor tuh Dari kantor Untuk retention tadi Kalau punya budget lebih Dipakai Jangan dikekap Kadang-kadang orang punya budget lebih Nggak ada pengembangan bisnis lagi Dikekap aja Itu boleh Karena kan duitnya balik lagi Pinjaman bentuknya Ada soft loan Buat apa Buat home Bisa beli rumah Kalau kayak gini Nggak mungkin Perusahaan menginjemin rumah Nggak Jadi pinjamannya Dibatesin Ada yang jumlahnya 50-100 sampai 200 juta Ada juga car loan Jadi pinjaman untuk Membeli kendaraan Nah dari sini Itu Secara nggak langsung Kita bisa ngeretain Retain apa Retain key person kita Yang manager-manager level Buat Lu ada semangatnya nih Jadi ada kenang-kenangannya Oh ini mobil dari Pratama nih Oh ini mobil dari publik nih Ada semangatnya mereka Kalau punya budget lebih Tambah lagi ada insentif Namanya insentif karyawan Intensi karyawan itu Untuk yang tadi Untuk memacu Contoh tukang cuci piring Mau masak Tukang masak Mau ngajarin Tukang cuci piring Karena nggak mungkin Kita sebagai owner Kita ngajarin dia masak Karena yang bisa masuk Saksif Eh Si Bambang Saya sedemun banget ya Nama Bambang Si Bambang Bang lo ngajarin sentot Ya Kalau sentot bisa Masak Lo gue kasih insentif Lebih lah Dari gaji Lo harus belajar sama Bambang Kalau bisa masak Gue kasih insentif Kecil Tapi mereka bisa Simbiosis mutualisme Bisa saling ngajarin Ada insentif leader Ada insentif Karyawan Seperti itu Jadi yang punya skill Yang punya ini Kita kasih insentif Simpel Seperti itu Simpel-simpelnya kayak gitu Kalau punya budget lebih Jangan ragu Kalau kita mau ngeritain orang Mempertahankan karyawan Kita harus mau ngeluarin budget kita Itu kenapa Perusahaan Ada yang namanya CSR Kalau CSR kan buat pemerintah Ya kan Kalau ini buat karyawan Dibalikin lagi Tentu buat karyawan Keuntungannya Walaupun nanti balik lagi Tapi karyawan kan Wih Gila di perusahaan gue Ada pinjaman buat mobil Ada pinjaman buat Perumahan Ada pinjaman buat pendidikan Padahal Duitnya tuh muter Balik lagi ke perusahaan Ya kan Bayangin Pinjaman softloan Atau yang katanya Pinjaman lunak di bank Apa sih namanya bukan softloan Apa sih saya bilang TKA TKA Itu TKA Pinjaman tanpa anggunan Ya kan TKA ya TKA Oh KTA Kok TKA Ternyata kerja asing Itu mah ya Saya jarang pinjem sih Ya sombong Jadi Pinjaman lunak itu Pinjaman di bank Itu tanya deh Rata-rata Bunganya tuh pasti nyekek Iya gak Kalau perusahaan mau Ngambil untung dari situ Bisa Oke ngambil untung Keputusan Ya Jatuhnya nanti Jangan ya Jangan Jangan diturut Tapi kalau softloan Itu diterima balik Balik ke perusahaan juga Walaupun Bidik kita gak muter Tapi Itu untuk menghindari Karyawan kita Kebelejak dari utang bank Kebelejak rentenir Dan kita dapat Dapat ownership Dari karyawan Itu yang gunanya Itu dari Kalau pabrik saya Itu insentif karyawan Pinjaman lunak Dan sebagainya Itu ada Gitu Nah Tapi Untuk menghindarinya Ada juga Ada karyawan yang Dia gak punya duit Tapi dia pinjem Tapi hanya buat investasi Ada juga Jadi harus hati-hati Kalau misalkan punya budget Kayak gitu Kalau bilang buat Beri kendaraan Ya harus Kelihatan kendaraannya Jangan Jangan mau Diakalin Sama karyawan Seperti itu Itu buat apa Buat ngeretain Kalau gak ada ngeretain Harus Terakhir Itu jalan terakhir Punishment Tau gak Seorang HR Day Manager HRM Manager Atau PIC HRM Kalau anda Mau punya HRM yang bagus Atau anda lah Oke pak Saya karena UMKM Saya gak ada HRM Berarti anda yang harus Ngambil Apa namanya Harus ambil Fungsinya Harus ambil perannya HRD Kalau yang UMKM tadi Berarti anda harus tahu OD Recruitment Training Personal Operational Terakhir Punishment Itu kenapa Saya selalu bilang Pimpinan itu Harus mempunyai fungsi Human Resource Manager Terbatas Kenapa? Karena lo yang punya karyawan Karena lo yang ngejalanin Roda perusahaan Misalkan kalau pemilik perusahaan Berarti Mulai dari PR untuk anda Buka Mbah Google Anda harus mempelajari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Seperti itu Karena kebetulan Eh sesuatu sih Gak ada yang kebetulan Gak ada yang kebetulan Jadi saya KNK Jadi kalau anda Anda pernah dengar Ahli K3 Ini ada produk baru Dari pemerintah Sebenarnya gak baru-baru banget Dari tahun 2015 Setelah keluar PP78 Itu ada keluar namanya Kader Norma Ketenaga Kerjaan Ini khusus untuk Ketenaga Kerjaan Kalau AK3 Untuk Ahli Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Ahli K3 umum Tapi ini KNK Kebetulan Saya juga pegang Laisen untuk KNK muda Madya Dan utama Jadi utamanya Jadi anda harus tahu Paham Undang-Undang 13 Buat apa? Buat Kalau Ada dead food Karyawan yang Performance below Anda ambil tindakan Anda gak salah Kenapa? Karena setiap karyawan Punya hak Untuk Dispute Dispute itu Untuk menolak Ketika dia di PHK Jadi anda harus tahu Dan jangan lupa Banyak di luar sana Pengacara-pengacara Yang gak punya kerjaan Pengacara golek Jadi dia udah tahu Kliennya salah Tapi masih dibelain Harapannya apa? Harapannya kalau nanti bisa dapat Kuang dari perusahaan juga Saya banyak dapat Kasus-kasus Seperti itu Makanya anda harus Mulai dari sekarang Harus paham Undang-Undang 13 Nomor 2003 Mumpung Omnibus Law Belum Berlaku Sudah tanda tangan Tapi belum berlaku Nanti kalau sudah Omnibus Law keluar Eh udah keluar sih Nanti sudah berlaku Anda harus belajar lagi Omnibus Law Kenapa? Sebagai pemilik perusahaan Atau sebagai HRD Manager HRD Manager Anda harus paham tuh Cara mem-PHK karyawan Yang baik dan benar Ah PHK kan gampang Pak PHK aja Tunggu dulu Ketika anda misalkan Untungnya kalau anda Punya karyawan kontrak Atau Punya kontrak sih Gak ada masalah Paling Kalau misalkan PHK Sisa kontraknya dibayar Tapi kalau anda karyawan tetap Itu akan menjadi rumit Karena anda Apa namanya Harus mempersiapkan Dia bisa Pertama Kalau dia nolak Mediasi Bipartit dulu Bipartit 1, 2, 3 Dia nolak Mediasi di Senangker Ada sidang 3 kali Dia nolak lagi Ke PHI PHI itu Kalau kita di Bantan Ada sidang tuh 1, 2, 3 Belum Deplik, ruplik Itu ada Ada 6 Apa bahasa Tambah Kalau dinolak lagi Naik lagi ke PHK Sampai ke PT UN Panjang nih Makanya kita harus tahu Undang-Undang 13 Kita harus punya Yang namanya Industrial Relation Atau orang yang paham Terhadap Hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan Kenapa? Karena anda pelaku bisnis Kalau anda pasti gak perlu Jangan pernah buka usaha Kalau anda gak tahu Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Karena Itu penting Anda pelaku usaha Atau anda air manager Untuk Ini tadi Memutus rantai Kalau ada karyawan Yang dead food tadi Yang low performance Yang gak bisa kerja Yang udah gak mungkin Mereka Apa namanya Do edit Buat perusahaan Atau menambah nilai Ini harus anda Harus punya seperti ini Harus ada sistem Reward and punishment Sama itu yang Diberlakukan di pabrik Dan setiap Itu lagi Lagi-lagi Undang-undang Indonesia Untuk karyawan di PHK Itu selalu dapat Dapat lebih banyak Nah kalau bagaimana Men siasatinya Menenak Emang nyarinya di PHK Biar dapat pesangan Lebih banyak Nah itu kiat-kiatnya Ada lagi Karyawan karyawan yang bandel Kayak gitu Saya udah paling senang Kayak gitu Kalau ada karyawan Tipe-tipe kayak gini Dia nyari Dia gak masuk 2 hari Dia minta di SP Ya kan kita SP Nanti gak masuk lagi Dia masuk lagi Gak masuk lagi SP2, SP3 Nah ini karyawan yang Tipe-tipe karyawan Mau nyari pesangun Nah kalau kayak gini Nah Sebagai pelaku usaha Jangan mau diakalin Karyawan kayak gini Kita siksa nih Karyawan kayak gini Sampai dia kenduruhin diri Dan cuma dapat 15% Nah itu ada kiat-kiat sendiri Itu untuk karyawan yang Karyawan tetap Tapi kalau karyawan kontak sih Ya santai lah Merem lah Kalau karyawan kontrak Karena karyawan kontrak Hanya kita bayar sisa kontraknya Itu yang karyawan Kenapa Anda perlu Mempunyai Atau paham Undang-undang ketenangan kerjaan Seperti itu Itu kaitannya sama Retention Punya budget lebih Keluarin lagi Buat karyawan Apa namanya Hubungan Karyawan harus kuat juga Nah ini sih terakhir Cuma gambaran Gambaran dari Investment On People Seperti itu Investment on people ini Saya bagi dua sebenarnya Compliance Compliance atau Ormative sama Beyond Compliance Nah Kalau ini Pertanyaannya cuman Where are we Anda sebagai pelaku bisnis Anda udah nyampe yang mana sih Di Compliance Di Compliance atau Bio Compliance Kalau Compliance itu Anda punya pekerja Tapi masih Anda kontrak atau permanen Masih menjalankan payroll system Jadi hanya gajian aja Udah Tok Tidak ada yang lain Anda men-training Anda mencari hasil Sangsi Udah Lakuin ini aja Ini balik Compliance Ini yang tradisional banget Tapi kalau Anda mau Beyond Compliance Anda mau bawa perusahaan Anda Ke arah yang lebih baik lagi Sudah saatnya Anda mulai Merrecognize Tadi menguangkan Menguangke Menghargai lebih Lagi untuk pekerja Anda Memberikan bonus Atau insentif Di luar gaji Perlu gak Diukur lagi nanti Kalau itu bisa Contoh Bonus dan insentif Bisa meningkatkan penjualan Anda Kenapa enggak Anda Peningkatkan penjualan Anda 100 Anda cuman belikan bonusnya 10 Kenapa enggak Iya kan Atau Anda masih bisa dapat 50 Dari pengeluaran Anda Insentif 50 Ukur Ukur lagi Perlu gak diberikan bonus Perlu gak diberikan insentif Sekali lagi Kalau itu bisa meningkatkan Keuntungan perusahaan Anda Berikan Tapi kalau enggak Enggak usah Harusnya Bonus Atau insentif Setahu saya Sepengalaman saya Bisa Untuk meningkatkan penjualan Contoh Sales Sales main quantity Paketnya 10 Bosnya bilang Kalau lo bisa lakuin 15 Yang Gue gaji Yang satu barang Misalkan Gue kasih bonus Selalu bisa meningkatkan performance Gak ada yang namanya bonus Gak meningkatkan performance Kecuali PNS Bagus enggak bagus Dapat gaji ketiga belas Seperti itu Terakhir Karir development Nah ini yang saya bilang Karir development penting Retention itu gak melulus Soal bonus Soal recognition Belum Mbak Belum masuk ya Gak melulus Soal recognition Tapi Tapi yang tadi Tadi saya tanya Karir development Ada siapa tanya Mas Andri atau siapa Atau Mas Matilus Atau siapa ya tadi Atau yang Atau siapa Saya lupa tadi bicara Karir development Mas Charles Atau siapa Gitu saya omong Karir development ini penting Ketika saya memulai Karir di perusahaan saya Saya gak masukin Yang 2 tahun pengalaman saya Karena saya masih MP Jadi saya ditempatkan Di beberapa departemen Tapi ketika setelah 2 tahun itu Saya ditempatkan Di 1 departemen Dan Saya dipercaya Untuk Masuk ke RM Dulu namanya masih ARD Departemen Saya ubah pas jaman saya ARD Departemen Saya Mulai kerja Dari MP Saya bisa naik Ke level Koordinator Dalam 2 tahun Saya bisa menjadi Asist hand manager Setahun kemudian Saya manager Jadi pada saat itu Jadi GM Jadi level general manager Itu Udah yang 40 tahun ke atas Saya di tahun 2012 atau 2014 Saya lupa Pokoknya Saya udah jadi GM Termuda itu Usia 33 atau 32 Saya jadi GM Termuda Kemudian Di level Direktur Itu Saya ada di level Direktur Supporting Division Itu ada yang tadi Saya bilang Health and Safety Department Department Human Resource Department Environment Sustainability Energy Carbon Department Legal General Affair Security Clinic Sampai itu Masih di bawah saya Itu saya bisa mencapainya Di usia 36 kemarin Itu Jadi direktur Termuda juga Dan saya bisa Menggantikan Posisi yang harusnya Diisi oleh Expat Oleh Korea Kebanyakan Direktur Di pimpinan Direksi Itu Korea Saya bisa menggantikan Direktur Karena Dari perusahaan Career developmentnya Jalan Walaupun Saya bukan orang Korea Tapi saya bisa Masuk ke jajaran Direksi Seperti Nah Ini yang lebih penting Karir Jadi ada pengembangan Jadi jangan Biarkan karyawan Anda 10 tahun kerja itu Kalau dia performasinya Jelek Gak apa-apa Tapi Ada kesempatan Kadang-kadang Perusahaan salahnya Dia udah kerja Bagus 6 tahun Jadi sekali Begitu ada posisi kosong Manager Atau koordinator Dia carinya dari luar dulu Kenapa gak dilihat Dari luar dulu Karena orang Karirnya jadi mentok Gak akan ada Gak akan ada Jadi jenis karir Nah ini juga penting Untuk retain Untuk apa namanya Saya pernah punya contoh Teman saya dari Dia bilangnya Apa sih Oh yang level Pizza Hut Dari trainer Sampai jadi Captain Itu ada Jadi walaupun UMKM Harusnya bisa Harusnya ada Kalau yang Oh lah Pasti selalu ada lah Posisi Walaupun Gampir sejajar terus Ada yang leader Diberikan kesempatan Setiap orang Untuk Apa namanya Memposisikan Atau mendapatkan posisi Sebagai Seorang leader Itu mungkin Dari Saya Sigit Tuguh Perayu Tuguhnya Tapi saya hilangin Pembahasan Brief Atau Tadi saya Makanya saya bilang Mbak Dinda Ini basic Basic Untuk Human Resource Management Terangkanya Sudah saya Sharing Ke teman-teman Teman-teman Mau customize Sesuai yang tadi Saya Kita bicarakan Ada tanya jawab Juga Itu bebas Kalau untuk In detail Saya Benarnya Sebenarnya punya email Pribadi juga Boleh Mbak Dinda Ada email pribadi Ada ya Mbak Ada Boleh komunikasi Atau tanya jawab Saya open kok Saya malah lebih senang Punya banyak Teman lagi Saya Boleh Pak Emailnya disampaikan juga Ya Emailnya Saya suka Milan Jadi Saya suka Milan Sampai Saya Saya nama Milano Saya cuma Milano Si Bisa itu Nggak Pak Sekalian Diketik Dicet aja Biar Tidak ada Salah penulisan Oh Ya Ya Saya Saya Milan Freak Jadi Saya Ditenangkan oleh Bapak Saya Cuma Tau Satu Kelab Bola Zaman Zaman Bulit Sama Van Basten Sama Fafrika AC Milan Sampai Anak saya Saya namain Kadavi Milano Yang pertama Yang kedua Saya namain Kiana Sabia Milano Saya mau ganti Nama saya Saya takut kualat Saya mau ganti KTP saya Sihir Milano Tapi saya takut kualat Selain Informasi aja Selain Jadi Teman-teman boleh Banyak tanya Tentang Persepatuan Sama saya Atau Tanya industri Lagi Juga boleh Karena Selain Saya di Pratama Itu Jadi Bukan HR Director Tapi Sustainability SMP Sustainability Manufacturing Performance 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 Director Saya juga Ketua APRISINDO APRISINDO Itu Asosiasi Pengusaha Sepatu Indonesia Untuk Daerah Tangerang Selatan Terus Tangerang Selatan aja Terus Saya juga Wakil APINDO Untuk Tangsel Jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia Itu Tangsel aja Tapi Tangerang Selatan Saya belum Belum Bo Internasional Sama Di Tangsel Kenapa Saya Tau Pah Jangan Lupa Oh iya Saya lupa Satu lagi Karya Development Punya Yang Namanya Struktur Skala Upah Di Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 Itu Sebenarnya Sudah Diatur Struktur Skala Upah Jadi Kalau Anda Menghargai Karyawan Anda UMK Atau Upah Minimum Kabupaten Atau Kota Itu Berlaku Untuk Karyawan Yang Dengan Masa Kerja 0 Sampai 1 Tahun Kalau Yang Di Atas Itu Sudah Selayaknya Di Atas UMK Walaupun Selisihnya 5 Peraturan Harus Sudah Dilakukan Struktur Skala Upah Jangan Samakan Karyawan Anda Yang 3 Tahun Sama Satu Tahun Ganjinya Sama Fungsinya Buat Apa? Ya itu Tadi Buat Menjaga Semangat Jadi Harus Punya Suruh Terus Kalau Upah Wah Ada yang Sama Mas Edward Susanto Nama Panggung Saya dulu Edu Van Basten Hidup Milan Milan Lagi Bagus-bagusnya Soalnya Ini Gak Terkalahkan Milan Lupa Kalah Lupa Kalah Akhirnya Saya Bisa Ngecengin Temen Saya Yang Manchester United Juventus Dan Sebagainya Itu Saja Mungkin Mbak Dinda Dari saya Kalau ada Kesempatan Kita bisa Ketemu lagi Atau Ada yang Tanya Masih boleh Satu atau Dua Pertanyaan Gak Sipak Boleh Forsa Milan Apa itu Kawah Mas Edward Matap Dari Pak Andri Mungkin Sudah Nyalain Video Mau Tanya Atau Bagaimana Pak Boleh Pak Andri Oh Iya Sorry Saya Lagi Ngetik Ngetik Dulu Tadi E-mail Silahkan Pak Ya Mas Terima kasih Ini Mas Sikit Mas Saya agak sedikit Nantuk Tapi kali ini Nggak Nantuk Saya Saya jadi seneng Nggak terasa Nggak terasa ya Pak Ya Ini Videonya Karena sering terputus Nanti Jatingan Ini Mas Satu pertanyaan Dari saya Soalnya Ini kan Kalau Mas Mungkin melihat Dari sisi Sudut Tanda Sebenarnya Sementara Sementara Saya Masih Skalanya Masih Masih UMKM Ya Ini Terkadang Itu Di UMKM Itu Ada 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 Satu Satu Masalah Dalam Menghire Kita Mau Merecourt Karyawan Itu Terkadang Pengennya Yang Potensinya Bagus Cuma Kadang-kadang Orang-orang Atau Personal Personal Seperti Ini Itu Biasanya Sudah Sudah Di Highjack Terus Kalau Menurut Mas Kira-kira Untuk UMKM Itu Standar Apa Untuk Yang Paling Penting Itu Yang Paling Penting Itu Karena Memang Kita Juga Kalau Meng-hire Yang Biasanya Orang-orang Yang Komporasinya Tinggi Kemudian Experiencenya Bagus Itu Biasanya Selerinya Juga Tinggi Itu Kira-kira Standar UMKM Mas Apakah Antara Skill Dengan Attitude Itu Ada Ini Kalau Kalau Kira-kira Yang Paling Kira-kira Yang Paling Kira-kira Kalau Korporat Kan Mungkin Salah Memang Standar Sudah Ada Ya Karena Memang Gak Ada Masalah Untuk Memgaji Tual gaji personal yang yang kompetensinya tinggi mengalamannya banyak tapi kalau UMKM biasanya disini masalahnya gitu, kadang-kadang ya untuk meng-hire itu biasanya ya personalnya itu SDM-I SDM-KW-3 biasanya, soal tirang gitu kan nah ini menurut Mas Igit dari sumber panjang kira-kira kami UMKM ini seperti apa ya, itu aja mungkin mas oke dominasi nih dapat SDM-nya bagus terus ya yang UMKM-nya agak ketinggalan nih, sampai dapat KW-3 nah yang pertama harus dilakukan adalah pertama saya mau tanya dulu UMKM yang Mas Andu jalanin atau mungkin pengalaman dari orang lain UMKM-nya ini menerapkan minimum wage gak? atau upah minimum gak? atau di bawah upah minimum? kan ada juga seperti itu kita sudah 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 menerapkan itu upah minimum? yes kalau kalau sudah menerapkan uang minimum sebenarnya bisa bersaing walaupun se-level corporate pun pertanyaannya adalah kita sudah bersaing nih Pak Singgit dengan corporate karena sudah menerapkan upah minimum wage sebenarnya gak ada alasan buat gak bisa dapat SDM yang bagus yang harus kita lihat pertama kali standar standar yang kita mau ambil seperti apa contoh dulu di tahun 2006 lah 2004-2006 itu awal-awal saya jadi MT itu perusahaan yang saya ada sekarang itu sombong tuh kalau mau ambil anak MT harus lulusan kalau negeri ya UI ITB UGM pokoknya yang bagus-bagus kalau swastanya Trisakti Atmanjaya Bentar pokoknya yang bagus-bagus lah nah semakin kesini ternyata rupanya industri padat karya itu tidak lagi diminati jadi generasi Z itu itu gak mau industri padat karya maunya itu yang simple mining oh yang apa namanya otomotif yang kayak gini yang simple yang bukan padat karya yang kerjaannya gampang kayaknya gede akhirnya kami harus menurunkan standar kita Pak jadi gak cuman tadi lulusan UI UGM ITB kita bergeser nih negerinya jadi win udah masuk unilang yang kecil-kecil harus ada di Banteng tirta kayak gitu-gitu kita harus menurunkan IPT kita turunin standarnya kita turunin tapi dengan menurunkan standar bukan berarti kita gak sanggup dapet SDM yang bagus ternyata banyak juga dan mereka ternyata lebih awet untuk industri padat karya manufaktur yang atau lagi UM UMKM itu kita harus lihat juga kita bisa gak nurunkan standar maksudnya nurunkan standar bukan yang dapet KW3 tapi kita dapet kompetensi yang sama orang yang berbeda semangat etos kerjanya attitude-nya bagus atau mereka bisa pelajarin bisa ngejar ketinggalan dari yang contoh lulusan yang di Banteng itu tirta sama untirta sama lulusan UI itu bisa ngejar tapi kita nurunkan standar kita nah sama halnya Pak Andri tadi sudah menerapkan menerapkan UMK atau minimum wage tinggal cari SDN-nya tapi nurunkan grade-nya buka peluang buka bank data yang tadi cari peluang sebanyak-banyak rekomen ditawarkan apa namanya kan tadi sudah UMK dicari SDN-nya turunin standar turunin standar bukan turunin standar orang tapi guna jadi gak harus dapat gak melulu ya universitas yang bagus itu apa namanya orangnya juga bagus tadi Pak Andri tanya mana yang lebih penting pengalaman attitude buat saya tergantung jenis pekerjaan tadi kalau spesialis yang tadi Pak Ainul sampaikan kalau spesialis gak bisa karena berasakan latar belakang ya kan non-spesialis itu attitude Pak yang lebih penting benar kata Pak Andri attitude yang lebih penting karena dia bisa belajar dari pengalaman nanti dia bisa kita lekapin kompetensinya job description atau jenis pekerjaannya kita lengkapin dengan job gap-nya kita develop nih job gap-nya sampai kita dapat yang harusnya dipenuhin memang agak sedikit memakan waktu tapi kita bisa dapat orang itu gitu loh ketimbang tapi gitu ya harus harus apa namanya yang tadi kalau belajar informalnya bisa kita dapetin ambil tapi kalau informalnya kita gak formal kita gak bisa gak bisa lawan juga harus dibutuhkan informal tapi kalau pertanyaan Pak Andri mana yang lebih penting attitude atau pengalaman buat saya attitude atau behavior karena ini orang masih mau belajar dan jenis pekerjaannya yang kita bisa pelajari informal tapi kalau formal gak bisa seperti itu tapi harus turunkan gradingnya contoh saya gak akan mau pemaksakan untuk ngambil orang UI ITB berGM yang akhirnya kita develop hanya mampu bertahan 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun contoh Pak Andri memaksakan untuk tadi nyari kompetensi yang bagus sehingga sentris ngeliatnya ngeliat kekuin lulusan atau background pendidikan tapi hanya bertahan di perusahaan yang Pak Andri diriin cuma 3 bulan 6 bulan ya kan sama aja kita dari bawah lagi dari nol lagi kerjanya mending kita nyari turunan grading standar kita develop sehingga dapat kompetensi tapi Pak Andri bisa manjang nih jadi bisanan karyawan minimal 3 tahun contoh Pak Andri cuma butuh karyawan Pak Andri oh sorry perusahaan di bidang apa? saya di penerbitan oke misalkan penerbitan tukang cetak misalkan printing ya misalkan printing seperti itu atau tukang desain SMK Pak Andri mau SMK yang desain grafis misalkan tapi ada nih lulusan contoh jangan salah loh di madrasah-madrasah itu atau apa sih kalau Alia ya kalau SMK apa sih? ya setelah ya Alia ya Alia itu ada loh kompetensi-kompetensi yang sudah diberikan contoh misalkan desain komputer dan sebagainya itu banyak peluang-peluang yang kayak gitu yang gak mereka dapatkan terkadang kita sentris harus SMK desain grafis tapi di itu ada punya kompetensi sehingga ketika kita buka lolong lamaran kita melihat CV-nya kalau ini bukan lulusan dari apa namanya teknik desain grafis atau SMK udah kita langsung tolak sementara di CV dia tulisin dia bisa misalkan Photoshop dia bisa Corel Draw dia bisa tapi kita gak mau coba karena kita berdasarkan lulusannya cuma lulusan Alia gak mungkin ini bisa padahal dia tulis kompetensinya kita gak mau nyoba akhirnya kita kehilangan kehilangan source kehilangan sumber contoh saya punya mesin saya punya mesin itu yang namanya cutting laser Pak cutting laser di format di sepatu cutting laser itu teknologi baru jadi kalau cutting manual itu satu orang satu mesin hanya targetnya sekian hanya bisa tiga layer tiga layer kulit itu tiga layer tapi operator yang bisa mengoperasikan cutting laser itu mereka bisa tiga layer itu settingnya jauh saya nyari operator itu yang dibutuhkan kompetensinya seperti ini nah ada satu kandidat yang dia punya kompetensi tapi beda nih jurusannya bukan itu tapi dia pernah belajar itu ternyata dia pernah dia pernah belajar itu waktu dia dikirim dikirim kerja gitu dikirim kerja ke Korea waktu itu tapi dari pabriknya dia dia belajar cutting laser itu walaupun bukan industri alas kaki dari industri alamotif ternyata cutting mesin itu sudah duluan dipakai laser potongnya tapi itu diimplementasikan cutting sepatu tapi karena backgroundnya dia itu sempat kelewat seperti itu sama halnya misalkan Pak Andri nyari source jangan hanya terpaku itu turunin standarnya tapi kita bisa reach daripada Pak Andri maksa untuk dapat karyawan pengalaman tapi hanya bertahan 3-6 bulan hilang lagi 3-6 bulan hilang lagi seperti itu jadi kalau Pak Andri tanya mana attitude attitude sama experience experience penting tapi tidak segalanya saya lebih senang attitude kalau boleh milih nih fitur-fitur sebenarnya tapi attitude itu penting karena orang yang mau belajar itu lebih gampang ketimbang orang yang pengalaman terus kadang-kadang sot-how diajarin gak mau ngerasa punya kompetensi semua akhirnya susah berubah banyak Pak yang kayak gitu kita juga dapat bangannya karyawan banyak yang pengalaman akhirnya gak mau ngikutin karena berdasarkan pengalaman dia dia selalu berdasarkan pengalaman dia pengalaman saya ini pengalaman saya ini akhirnya gak bisa berkembang ada lagi mudah-mudahan menjawab ya Pak yes yes thanks sama saya ya sama-sama Pak mungkin itu dulu aja Pak udah larut Pak Sikir juga mungkin mau ikirahat mungkin bisa closing statement Pak oh iya closing statement saya di itu apa namanya di itu terakhir di slide terakhir ada gak udah Pak ini satu lagi oh satu lagi buat saya buat saya terakhir bekerja dengan manusia adalah seni susah Pak bekerja dengan manusia itu susah malah ada tekan saya saya bilang saya lebih seneng mau mesin sampai saya depin tapi orang saya bingung karena apa karena sifatnya macam-macam macam-macam sifatnya karena buat saya bekerja dengan manusia adalah seni yang tidak akan Anda pernah bayarkan ketika Anda ada orang yang bilang orang yang menguasai teknologi adalah orang yang menguasai dunia buat saya enggak buat saya orang yang menguasai orang yang paham bekerja sama dengan orang itu yang menguasai dunia karena apa teknologi yang menjalankan tetap manusia jadi anggap karyawan Anda sebagai investasi bukan lagi sebagai aset investasi kalau investasi kan menghasil kalau aset diam aja tapi investasi jadi loyal tidak selamanya pengalaman tidak semuanya tetapi kemauan attitude behavior dari karyawan Anda yang nanti akan menentukan maju mundurnya perusahaan Anda sehingga jaga karyawan Anda retain ketika dibutuhkan dan jangan lupa session plan persiapan untuk apa namanya menggantikan peran posisi kunci sehingga tidak boleh seorang pun mengalahkan perusahaan atau perusahaan tidak boleh kalah dengan satu karyawan seperti itu itu saja mungkin mudah-mudahan bermanfaat saya manusia biasa bukan Superman yang bagus itu pasti datangnya dari Allah dari Tuhan kalau yang jelek pasti datangnya dari saya karena saya tidak cakep jadi ambil yang bagus-bagusnya yang jelek jangan kalau ada pertanyaan lebih lanjut saya lebih senang silahkan kirim email ke Milano SIGIP nanti saya akan jawab semampu saya sebisa saya semampu ini saya terima kasih terima kasih banyak untuk Pak SIGIT karena bersedia untuk berbagi ilmunya yang dari pengalamannya pribadi ini ya Pak ini jujur loh Pak ini tiga setengah jam tidak terasa karena masih sangat padat ya sudah hampir setengah sebelas ternyata terima kasih banyak terima kasih banyak Pak SIGIT semoga Bapak sehat selalu dan selalu ada melindungannya sehingga bisa bekerja untuk teman-teman Bapak Ibu semua terima kasih sudah meluangkan waktu sampai setengah 11 semoga ilmunya bisa langsung dipraktikan dan sampai ketemu di pertemuan minggu depan selamat malam selamat malam terima kasih semua selamat menikmati